Halo brother-brother fighter, jumpa lagi di video ini kita akan mengulas Fightline 44 Pertandingan antara Uchuro Hindi melawan Charjan Sadik Ini pertandingan yang panas dan seru nih di One Pride MMA Dimana terjadi pertukaran kuncian pukulan maupun posisi di atas di bawah, di atas di bawah Ini keduanya merupakan pertarungan yang seimbang Dimana keduanya memiliki kemampuan yang hampir sama Jadi sebelum kita bahas video ini, klik like dulu video ini Dan klik subscribe, bagi kalian belum subscribe, klik tombol lonceng yang berwarna hitam tentunya Oke brother-brother fighter, di pertandingan awal-awal terjadi kedatangan yang dibuka dengan entrance atau opening yang luar biasa dari Charjan Datang menggunakan topi yang khas, kemudian dengan tarian khas dan lagu terpesona Nah, oke dan Charjan tetap selalu berdoa agar pertandingan dilancarkan Kemudian datanglah Uchuro dengan menggunakan topi, peci dan juga baju yang khas Membuat acara semakin meriah dan terlihat gagah Uchuro pun berdoa di oktagon Kemudian di ronde-ronde pertama mereka terlihat sangat siap dan sangat siap untuk melibas lawannya Siapa lagi kalau bukan Uchuro yang mengebrak, mendobrak, mendorong, menekan lawannya Di ronde pertama dengan menggunakan low kick dan Charjan melawan menggunakan pukulan dan tendangan Di ronde-ronde pertama ini memang Charjan terlihat mendominasi Di mana adanya body slam dilakukan oleh Charjan kepada Uchuro Dan hampir mendominasi, yaitu di mana mendapatkan posisi untuk mendapatkan RNC Tetapi Uchuro sangat licin dan dapat escape dari kuncian tersebut Adanya posisi ground atau posisi mountain si Charjan Sadik untuk mendapatkan pukulan-pukulan dari atas Ini sangat memudahkan dia agar si Uchuro dapat tertekan dan dapat kalah Tetapi Uchuro masih memiliki mental yang kuat dan juga teknik-teknik yang cukup baik Di mana stamina di ronde pertama ini masih sangat penuh, powerful Di ronde pertama Tetapi di pertengahan ronde pertama Uchuro mendapatkan posisi gelatin Kuncian gelatin tetapi tidak maksimal Dikarenakan memang dari kuncian tersebut posisi tangannya lebih pendek dari si Charjan Dan bodinya lebih besar Charjan Sehingga kuncian gelatin tidak maksimal Dan posisinya pun menjadi tidak optimal Oke, di sini dibalas oleh Charjan untuk mendapatkan gelatin Di mana Uchuro terkunci di pertengahan ronde pertama Dan saling berbalas kuncian, saling berbalas posisi di atas dan di bawah Ini pertandingan yang luar biasa ini Pertandingan yang patut dilihat kembali di pertandingan berikutnya nanti Di posisi ini hampir mendapatkan flying gelatin Yaitu di mana Uchuro mengunci dengan posisi di atas Oke, di sini adalah kuncian sebenarnya bisa memenangkan pertandingan ini Tetapi memang Charjan ini memang licin Memang tahu cara escape dan memiliki kemampuan Maupun nafas, stamina-nya masih kuat Di sini adalah posisi di ronde pertama Di mana si Uchuro mendapatkan pukulan telak oleh Charjan Oke, di ronde pertama itu adalah ulasan ronde pertama Sangat panas dan sangat luar biasa Membuat kita penonton ini menjadi lebih seru lagi Terbakar Masuk ke ronde kedua Ronde kedua terjadi tekanan-tekanan dari Uchuro Karena ronde pertama hampir didominasi oleh Charjan Dan akhirnya Uchuro sudah mulai panas untuk menekan Charjan Oke, terjadinya kuncian gembali gelatin yang didapatkan oleh Uchuro Tetapi tidak optimal dikarenakan memang Charjan mengetahui teknik escape-nya Dan juga posisi kuncian yang tidak optimal oleh Uchuro Tapi akhirnya Uchuro mendapatkan posisi yang sangat ini terbaik nih Di mana posisi top, posisi mountain Dia bisa menggunakan elbow dan menggunakan teknik stapler Untuk menghajar lawannya berada di posisi bawah Ini merupakan keuntungan bagi Uchuro di ronde kedua Oke, di ronde kedua ada juga kesempatan si Uchuro mendapatkan RNC disini Tetapi lagi-lagi Charjan masih sangat kuat Sangat gesit untuk bisa escape dari kuncian tersebut Dan luar biasa ini Kemudian ronde ketiga dimulai Di ronde ketiga Charjan mulai kehabisan stamina Maupun Uchuro pun hampir kehabisan stamina Nah, kedua-duanya mulai turun stamina Tetapi masih dimiliki stamina yang kuat oleh Uchuro Di sini Uchuro mengharapkan posisi ground Yaitu menjatuhkan lawan ke ground dan bermain di bawah Dan mountain pun dapatkan oleh Uchuro Nah, kuncian-kuncian yang terjadi sangat-sangat luar biasa ini Posisi guard sangat-sangat banyak didapat oleh Uchuro Dan pukulan maupun tendangan Nthlaunee itu masih didapatkan oleh Uchuro disini Posisi-posisi banyak posisi yang sangat menyulitkan Charjan disini Dimana Uchuro masih menekan Tetapi Charjan masih mencoba berputar untuk melawan Mengimbangi kuncian-kuncian dari Uchuro Disini ada kuncian dari triangle Tetapi tidak optimal karena terlepas juga kuncian dari Uchuro disini Padahal kalau dioptimalkan posisi kuncian triangle ini Bisa menangkan pertandingan Disini Uchuro terlihat kewalahan juga Karena Charjan di ronde ketiga ini Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang seimbang dengan Uchuro Kedua-duanya memiliki kemampuan kuncian yang sangat luar biasa ini Kuncian si Charjan disini bisa Sebenarnya bisa memenangkan pertandingan Tetapi Uchuro ini memang Stamina sama nafasnya ini memang luar biasa ini Kedua-duanya ini Ini pertandingan yang dimana bisa terjadi comeback Atau siapapun tidak bisa menebak Dimana kuncian-kuncian keduanya ini Tidak bisa diduga-duga ini Akhirnya bisa terlepas dan posisi top kembali didapatkan oleh Uchuro Di ronde ketiga Posisi top 52 detik lagi sebelum ronde ketiga habis Dan disini terjadi Pergumulan kembali di detik ke 35 sebelum habis Terjadi pergumulan Dan akhirnya pertandingan Ditutup dengan decision Dimana Uchuro Hendi Memenangkan pertarungan ini Dengan nilai yang lebih baik Dari Charjan Sadik Ini luar biasa pertarungan Uchuro Hendi dan Charjan Sadik Memang pertandingan ini pertandingan panas Pertandingan luar biasa yang tidak bisa diduga-duga Tapi kemungkinan Memang Charjan Sadik sudah cedera Karena sikut yang diberikan oleh Uchuro Hendi Dan juga stamina yang sudah menurun Di ronde ketiga Jadi Dewi Furna masih berada di posisi Mengarah kepada Uchuro Hendi malam ini Jadi selamat kepada Uchuro Hendi Berlatih lagi Uchuro Hendi Tingkatkan lagi Dan hindari segala kekurangan-kekurangan yang terjadi di malam ini Dan mudah-mudahan dapat improve kembali di masa depan Buat Charjan Pertandingan ini Luar biasa ditunjukkan Sudah sangat optimal Tetapi Masih banyak yang ingin diperbaiki lagi nanti ke depannya Mudah-mudahan bisa Bisa improve lagi di pertandingan berikutnya Dan kita dukung kedua-duanya Di pertandingan One Pride MMA Oke Dukung terus pertandingan Pertandingan MMA Di One Pride MMA Dan juga dukung terus Petarung-petarung Indonesia Di nasional maupun internasional Saya pamit undur diri Jumpa lagi di video berikutnya Oke Dengan ulasan-ulasan yang lebih seru Lebih asik Dan Lebih mantap Oke Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax